Bencana tanah longsor di Kelorahan Sebengkok yang menelan satu kerban jiwa pada Kamis Dinihari menjadi atensi bagi masyarakat yang tinggal di leren bukit. Mengingat saat hujan turun, maka bisa saja pergerakan tanah yang menyebabkan longsor bisa terjadi. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tarakan, Kajat Prasetyong menjelaskan, jika seluruh kawasan perbukitan di Kota Tarakan masuk kategori rawan longsor. Namun untuk kasus di RT20 Sebengkok, ia mengakui jika tidak masuk dalam pantauan. Namun apakah adanya pematangan lahan yang akan dibangun rumah diperkirakan menjadi penyebab utama tanah longsor? Untuk catatan BPBD, Pak, di sini merupakan titik rawan juga, Pak, di daerah RT20 ini? Kalau pada umumnya di Tarakan, untuk yang tanah berbukit, memang semua masuk daerah rawan longsor. Tetapi ini kan di luar kosong pengetahuan dari kita, apakah mereka membangun rumah tanpa izin dan sebagainya. Semua daerah berbukitan di Kota Tarakan ini rawan longsor, termasuk di daerah Sebengkok. Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!